Halo everybody, balik lagi dengan gue Hildan. Di video kali ini, gue akan review salah satu produk kesayangan gue. Dan ini dari Brand You Nerd. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja kita bahas. Nah, jadi seperti ini aja guys, untuk detail dari boxnya sendiri. Untuk boxnya sendiri sih, termasuk artbox ya, atau koko, bahannya sih cukup keras. Oke, jadi seperti ini aja untuk detail dari boxnya. Bagian atas seperti ini, belakang ada bertuliskan field different, ini ada barcode juga. Kemudian di bagian samping, disini ada keterangan size-nya, size 43. Nama artikelnya yaitu Play Result Chrome. Dan ini untuk sentimeter-nya 27,5. Oke, di bagian samping sini, ini samping kanan, ini ada logo unit. Kemudian di bagian depan juga ada, bertuliskan field different. Oke sih, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke menu utamanya. Menu utamanya seperti ini, gak? Tidak sepatunya. Nah, seperti ini. Cakep banget, gila. Gila gak lu? Ini hampir mirip, apa ya? Konstruksinya itu hampir mirip New Balance, hampir mirip, mirip Hoka, gitu ya. Oke guys, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, gue mulai quick review aja di bagian upper, disini tuh ada bahan apa ya, ini namanya ya. Jadi kayak bening gitu guys. Nah, untuk teksturnya sih seperti plastik gitu ya. Tapi ini keras, solid bahannya. Kemudian, di depannya, disini, nah yang warna hitam ini, ini bahannya sintetik leather. Mungkin lebih ke voxel leather mungkin ya. Karena bagus banget. Oke, talinya tipe yang bulat kayak gini. Kemudian, kita beranjak ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang disini tuh gue yang suka guys. Itu untuk ngelindungi tumit kita. Disini tuh ada bahan kayak plastik keras gitu. Kemudian, di atasnya disini, seperti biasa. Ini namanya, bahannya apa ya? Gue lupa sih. Tapi kayak, apa ya? Kayak kain biasa gitu lah. Atau, biasanya ini sih di bagian insole ya. Dipakai di bagian insole, tapi ini tuh dibakai di material upper gitu. Koki sih untuk midsole-nya kayak gini guys. Midsole-nya warna putih. Disini ada yang hitam. Dan dikasih gradasi kayak gini ya. Oke. Nah, untuk outsole-nya seperti ini. Di atas ini, materialnya pakai karet gitu. Disini juga pakai karet. Dan ini tuh, menurut gue bagus banget. Bagus lah pokoknya. Jadi, untuk quick reviewnya seperti itu. Untuk, bentar guys. Nah, gue dapet kayak gini nih. Lupa, gue dapet stiker. Nah, gue dapet stiker dari Unard. Kemudian, disini tuh, ada warranty card. Kayak gini. Oke, mantep banget. Jadi, sepertinya seperti ini guys. Cakep banget. Ini gila sih. Pre-local, bisa bikin kayak gini tuh. Suatu keberadaan yang bagus banget. Menurut gue. Movement-nya keren. Nah, seperti ini guys. Ini. Noranji ini cakep banget. Kemudian di, gue perjelas lagi ya. Ini di bagian kaki luar itu ada bertuliskan Flyraiser. Kayak gitu. Untuk insonnya, bentar. Insonnya bisa dilepas sih. Nah, betul banget. Insonnya bisa dilepas. Disini ada teknologinya, yaitu nama teknologi Pro Flex. Performance Teknologi. Menurut gue ini juga empuk insonnya. Meskipun tanpa inson sih, sebenarnya ini sepatunya udah empuk banget guys. Beneran loh. Udah nyaman banget. Tapi diberi inson jadi makin aman. Oke, langsung saja kita ke bagian detailnya lebih dekat lagi. Supaya kalian lebih jelas bagaimana sepatu ini. Dan juga nanti untuk on-fitnya langsung saja. Nggak usah lama-lama langsung. Oke guys, jadi seperti itu saja untuk quick review-nya. Langsung saja kita ke bagian detail dan on-fitnya. Oke, langsung saja. Let's go. Oke guys, jadi seperti ini saja untuk di bagian detail sepatunya. Oke, jadi kayak gini guys. Kita bahas di bagian upper dulu ya. Nah, ini tuh di bagian top box kayak gini. Menggunakan bahan fox leather kayaknya. Kemudian di atas ini tuh ada material bening kayak plastik gitu. di sini juga leather yang hitam ini. Kemudian di bagian sampingnya kayak gini guys. Oke, kayak gini. Dan logo unitnya itu di bagian sini guys. Di bagian oblique. Kemudian ini midsole-nya kayak gini. Di sini ada bertuliskan flyracer kayak gini. Oke sih. Kemudian untuk di bagian tangnya kayak gini. Di sini ada brandingan unit untuk tangnya sendiri bentuknya sih apa ya. Enggak umum sih. Bentuknya kayak gini. Di sini ada logo unit dan talinya itu kayak gini guys. bulet kayak gini. Bentuk banget. Kemudian di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang itu kayak gini guys. Nah, di bagian belakangnya itu kayak gini. Di sini tuh bahan plastik gitu. Ini cukup keras. Nah, ini cukup keras banget. bentuk sih ngelindungin tumit kita ya. Oke. Kemudian nah, untuk insole-nya. Insole-nya tadi udah gue jelasin ini bisa dilepas. Nah, jadi kayak gini aja. Untuk insole-nya sendiri. Bagian bawah berwarna biru gini. Atasnya kuning gini guys. Untuk jahitan yang ada di dalam. Nah, ini jahitan rapi banget. Mantep nih. Oke. Dan untuk keterangan size-nya ada di sini guys. Nah, oke. Segitu aja sih. Langsung saja kita ke bagian on-fit-nya. Let's go. Oke guys. Jadi, seperti itu aja untuk di bagian detail dan fit-nya. Gimana nih menurut kalian? Sepatu ini bagus? Atau biasa aja? Atau bahkan menurut kalian kurang? Kalau menurut gue ini sih bagus banget. Bisa bikin kayak gini tuh udah keren-keren banget. Keren banget. Oke, langsung ke penilaian. Menurut gue sepatu ini layak ada di nilai 9 dari 10. Nilai yang cukup tinggi. Kenapa nggak bisa 10 bang? Karena menurut gue untuk apa ya? Penataan warna sih. Itu terlalu jreng. Tapi ya, emang sepatu lari itu harus jreng. Ya, tapi gue kurang apa ya? Kalau untuk warna sih. Tapi sebenarnya bagus banget. Bagus banget. Apa ya? Ada detail-detail sedikit kayak putih gini tuh menurut gue sedikit kayak enak aja di mata. Nah, kayak gini detail warna putih gini garis ini. Nah, ini juga kemudian untuk di talinya juga kan disini itu ada detail warna putih. Mungkin kalau diberi warna hitam lebih apa ya? Lebih garang lah. Dan juga ini kan putih gitu loh. Agak-agak mengganggu aja menurut gue. Menurut gue. Untuk yang lain-lain nggak ada sih. 9 dari 10 ini cukup tinggi menurut gue untuk sepatu lokal. Dan ini jujur aja bagus banget. Oh ya guys, ini tuh ada di harga 369 ribu atau jika dibulatkan 370 ribu. Kalian bisa cek-cek aja di Shopee-nya. Dan menurut gue unit ini apa ya? Ini nih. Salah satu produk unggulnya menurut gue sendiri sih. dan ada juga unit yang 219 itu cakep banget. Dan pemakaiannya juga enak. Tapi ini nih. Ini mungkin seharusnya meledak sih. Karena ini bagus banget guys. Jujur aja bagus banget. Tinggal penataan warna aja atau bikin artikel warna yang lain yang lebih fresh gitu ya. Atau pakai warna army navy gitu-gitu. Jadi oke. Segitu aja sih gue gak bisa berkata-kata lagi karena ini cakep banget. Dan kita ada di penghujung video. Jangan lupa guys kalian support gue terus supaya bikin video terus lebih semangat lagi. Dan jangan lupa kalau kalian nonton video ini subscribe guys. Subscribe terus like juga komen share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu info brand lokal yang kalau istilah sekarang underrated lah. Tapi ini gak underrated sih. Ini unit emang bagus banget. Kalian bisa cek aja Shopee-nya itu 4,9 semua loh. Yang terjual itu ribuan tapi penilaian 4,9 berarti kan pembelinya puas dengan apa sepatu dari unit ini. Oke segitu aja wahil dan peace.